Intro Pemerintah Provinsi Jambi setidaknya hanya memiliki waktu 24 hari lagi Yaitu untuk mencapai target realisasi vaksin COVID-19 dosis pertama Sebesar 70% per kabupaten kota hingga akhir Desember ini Namun berdasarkan data realisasi terakhir Setidaknya masih ada 8 daerah di Provinsi Jambi Yang belum mencapai angka realisasi sebesar 70% Bahkan 4 daerah dari 8 daerah tadi masih berada di bawah 60% target vaksinasi Yaitu Kabupaten Beragin, Batahari, Sarulagu, dan Kerinci Setidaknya hanya ada 3 daerah di Jambi yang kini sudah dibatas 70% capaian vaksinasi Yaitu Kabupaten Tebo, Tanjung Jabu Barat, dan Kota Jambi Ya itu kan secara keseluruhan Jambi sebenarnya sudah 68,5% Dan juga ada kabupaten dan kota itu sebenarnya sudah jauh di atas dari standar nasional Standar nasional sekarang 68,70% gitu Nah jadi kita 68,5% memang masih sedikit di bawah standar nasional Tetapi memang ada 3 kabupaten yang masih kecil Yang pertama kali kabupaten kerinci, yang kedua memang kota sungai penuh, yang ketiga memang kabupaten merangin Nah ini makanya kita sekarang sebenarnya di RCC itu kita mengadakan satu kegiatan Termasuk juga rakor seluruh dinas, kabupaten dan kota Dan juga kita mengajak juga Kepala BPPD dan juga Direktur Rumah Sakit Nah untuk sama-sama memecahkan masalah bagaimana sebenarnya vaksin ini supaya lebih meningkat lagi Karena kan memang ternyata terkadang orangnya di Kabupaten A dia vaksin di Kabupaten B gitu loh Atau memang dia ternyata mahasiswa Walaupun tercatat di daerah tersebut Nah dia bisa vaksin di Jakarta, bisa vaksin di Jeparta Jambi Atas hal itu, Dina Kesehatan Provinsi Jambi akan melakukan langkah-langkah percepatan vaksinasi Yang tentunya dibantu oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah Kendati demikian, Dina Kesehatan tetap optimis Target 70% capaian vaksinasi di daerah bisa tercapai akhir Desember nanti Apalagi dibantu dengan stok vaksin yang kini jumlahnya didilai mencukupi Terima kasih telah menonton